Intro Dalam 3 pekan terakhir, Polres Labuhan Batu dan Jejarannya kembali berhasil mengamankan 65 pelaku tindak kejahatan jalanan dari 56 kasus yang selama ini telah meresahkan warga. Kapolres Labuhan Batu, AKBP Frido Sitomorang menjelaskan dari 56 kasus tersebut, masing-masing terdiri dari 16 kasus curat, curas, dan curanmor atau 3C dengan jumlah tersangka 25 orang dan 8 kasus lainnya merupakan perjudian dengan 8 orang tersangka. Sementara untuk kasus premanisme dari 32 kasus yang ditangani, sebanyak 32 tersangka berhasil di jaring. Namun hanya 5 kasus dengan 5 tersangka yang disidik. Sementara 27 orang lainnya hanya dilakukan pembinaan. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan. Di antaranya senjata api mainan, sepede motor, laptop, handphone, dan uang jutaan rupiah. Kurang lebih dari 3 minggu. Jadi kita kelewatan akhirnya tahun kemarin, karena hari ini tadi bisa ada waktu, jadi sudah berjalan 3 minggu. Kemsus bisa mengubah kasus, sebanyak 56 kasus. Tersangkanya sebanyak 65 kasus, 65 tersangka. Ada yang di Kemsus wilayah pesisir, terus wilayah Tabura, dan Tabushal. Jadi kita bagi ke Kemsus. Tersangka juga ada LP yang di sana, tim jalan. Tersangkanya ketangkap, kalau LP-nya di Posek, kita serahkan di Posek tangan. Tapi tim berjalan satu, kalau untuk mengungkapkan. Kasus 3C yang agak menonjol, sebanyak 16 kasus. Yang bisa kita sedikit 16 kasus dengan jumlah tersangka 25 orang. Kemudian kasus perjudian, kurang lebih dari 3 minggu ini juga kita bisa mengungkap sebanyak 8 kasus. Dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang. Teranggupi sebanyak motor ada 8, di Pores ada 5, di Posek ada 3. Kemudian ada handphone ada 14, ini termasuk jam break yang kita mengungkap juga. Frido juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Labuhan Batu Raya, agar selalu waspada dalam beraktifitas. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, dengan menghindari hal-hal yang memancing kesempatan bagi para pelaku kejahatan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata.